Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya sesudah lebaran Kita pakem Kita bikin konten Karena suasana Hei bajigur eh Mohon maaf nih ada endorse Baru ajak saya mau ngomong Hei tukang bajigur ngelewat Kita cari tau ada apa aja ya Di tukang bajigur Ini adalah makanan tradisional Yang ada di lingkungan Dekat rumah saya nih Dia jualannya sekarang jam Jam 4 nya Setelah Azhar suka keliling dari Belakang ke depan Sampai ke Kita coba Ada apa saja ya Yuk kita lihat Bajigur Bajigur belakang nangis kapupus eh Tinggal belakang nangis Bajigur 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 Apa Shaan Ya Bin Ya Ah Ah Ya Ya Hai penopil ini dengan makanan tradisi O'Neill tradisi O'Neill pisang aroma bala-bala obi-obi karakoe eh karaket tepuk pahis dokter doktor anthem tuh nih Wih Ulu sepancau tukuh semua ada disini ya hai ini adalah baju 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 ini makanan khas tradisional khususnya orang-orang di Jawa Barat Sunda Manung kemudian pokoknya lah as priangan ini mah baju ini mah ini dari air gularen kemudian pakai topping itu ada kolang kaling cangkaleng kemudian suka diisi dengan roti sakotong lain-lain ini toppingnya banyak ya ini saya cuman karena tinggal kolang kaling yang udah sama kolang kali baca kemudian ini adalah papais papais ini panganan atau makanan makanan yang terbuat dari singkong banyak sekali ya dari singkong ini ini adalah papais Oh ini ini bentuknya seperti ini dibungkus pakai daun pisang ya kita coba makan baik ini terakhir ada-ada kelapa sama gula ya dalamnya manis ini nama papais ini banyak sekali ada yang bilang papais bugis kemudian ada yang bilang katimus kalau di kampung mal disebutnya itu ada istilahnya gula katingker kayak gula nakatingker kekotipungnya papais bugis lapis di daunan khusus makanan orang keringatnya enak banget nanti kita minum sama bajunya ini adalah makanan kalau menurut saya sih sehat ya kamu tidak mengandung bahan pengawet dibuatnya juga ini dari singkong singkong diparut kemudian tadi bungkus tengahnya pakai gula sama kelapa nih mau habisnya kita-kita ya hehehe mau ya sebelumnya kalau anda mau jangan lupa subscribe like share dan komen dengan tema makanan tradisional tradisional maksudnya ya Oke yo habis ini lanjutnya ini ada doko-doko ini doko-doko ini terbuat dari pisang sama gula ini ya bentuknya seperti ini pemirsa Nuh doko-doko ini aromanya kental sekali pisang karena pisang di disatuin kemudian di pepes disepan nah sekarang ini adalah minuman kalau tadi makanannya sekarang minuman untuk pamungkas yaitu bajidore 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 mencubutnya ini adalah bajigur ya ya bajidore kita coba ya tadi karena masih panas sekarang yang masih ada hangat-hangat ini nggak nggak terlalu manis sedang bagus nah pokoknya nggak kalah sama makanan-makanan kekinian yang yang jelas ini adalah makanan yang mengandung 4 sehat lima bunga haji eh 4 sehat lima sepurna ya bunga haji malamun kawasan di jalan aja oke sampai jumpa kembali demikian saya perkenalkan untuk Anda itu adalah makanan-makanan ciri khas eh piangan khususnya ini di Tasikmaya di rumah saya yang berada di Jalan Pase Cigaraja 2 ya ini barusan kita sudah explore makanan tradisional dan kita nanti akan mencoba makanan-makanan tradisional lainnya yang ada di Tasikmalaya khususnya atau umumnya di Jawa Barat dan bahkan di Indonesia tunggu kunjungan kami berikutnya di wisata kuliner Tasikmalaya masih banyak yuk kita ekspor ya terima kasih jangan lupa like share and comment di channel Mangdaib Sarif 21 Assalamualaikum dadah terima kasih